Di Jakarta juga rumah dinas sebagainya hanya saya pakai untuk menerima tahun saya di rumah sendiri. Sebenarnya kalau rumah dinas memang tidak saya tinggali, tapi untuk kegiatan-kegiatan warga ya. Itu banyak yang rewet atau sekedar numpang wifi untuk apa ya, foto wisuda, untuk pertemuan-pertemuan pengajian. Kalau saya sendiri tiba-tiba masih di rumah. Tapi seperti di Jakarta juga rumah dinas sebagainya hanya saya pakai untuk menerima tahun saya di rumah sendiri. Pertimbangannya kenapa sih mas? Kok seperti itu? Ya ada pertimbangan apa-apa, kebiasaan aja. Dari rumah ke balik kota juga dekat. Ya lebih nyaman di rumah sendiri lah. Nggak harus packing-packing lagi. Karena anak-anak juga masih bisa juga ya mas? Anak-anak masih bisa juga lebih nyaman di rumah? Ya kalau anak-anak cepat menyesuaikan sih. Gampang. Yang jelas rumah dinas biar nanti untuk menerima tahun misalnya. Ya kalau rumah pribadi yang kecil jadi nggak bisa ngerima tahun. Ya pasti kita manfaatkan untuk kegiatan warga juga. Nanti saya akan lebih banyak apa, muter-muter seluruh Indonesia. Sekali lagi untuk belajar masalah, menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Terutama di area wilayah 3D. Nanti di IKN nanti nggak pakai rumah pribadi? Saya nggak tahu ya fasilitas yang ada di sana apa. Yang jelas pembangunan IKN akan kita kawal bersama Pak Presiden terpilih. Untuk urusan rumah dinas dan lain-lain itu urusan gerampok. Saya bisa tidur di rumah raja. Kompas TV Independent. Terpercaya.